Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya coba bagikan lagi ya bagaimana sih cara agar video-video kita itu bisa mudah mendapatkan banyak viewer dan juga mudah untuk mendatangkan subscriber ya nah yang harus kita perhatikan di saat kita membuat video ya saya coba contohkan kita itu wajib membuat tanmail 2 ya dan kita pun harus menyiapkan judul apabila judul yang pertama kali setelah ternyata 2 jam tidak mendapatkan rasio klik ya dan tentunya kita harus cepat-cepat mengganti dan tanmail usahakan 2 ya nah saya coba contohkan dari salah satu video kenapa sih saya bisa mendapatkan banyak viewer dan juga banyak subscriber ya dari satu video pun disini saya coba buka ya penonton sudah mencapai seribu lebih ya nah disini coba kita lihat di bagian analitik di analitik kita buka ya buka analitik untuk pendapatan subscriber itu dalam satu video saya 12 subscriber ya itu hanya dari video panjang ya belum dari video shot ini saya coba contohkan dari video panjang dulu ya nah apa sih rahasianya nah kita coba di bagian analitik video pakai apa saja sih sebetulnya kata kuncinya dan juga mungkin tag ya disini kita harus bisa memperhatikan karena kita itu masih pemula kalau video-video kita tidak memperhatikan pengisian kata kunci dan bagian tag ya disini untuk judul saya sudah menyiapkan judul ya karena ini saya sudah dua kali ganti judul Alhamdulillah ada peningkatan penayangannya ya karena tadinya ini penayangannya mentong di dua jam pertama itu hanya mendapatkan seratus tetapi setelah saya ganti langsung meningkat nah disini apabila kita sudah menambahkan judul di bagian bawah deskripsi ya tentunya ini di bagian bawah itu kita mengisikan tag ya sudah pasti tag itu isi konten sesuai dengan isi konten kita konten kita tentang masak sesuaikan cara masak ayam cara masak apa ya untuk memudahkan video-video kita itu bersaing dengan video-video yang lainnya dan untuk hashtag di bawah itu biasa saya mengisikan tiga lalu bang untuk di bagian tag nah kita coba di bagian tag di paling bawah coba kita perlihatkan ya disini saya mengisikan tag itu selalu menambahkan nama-nama channel yang channelnya itu selalu populer ya penontonnya banyak sudah pasti subscribernya banyak untuk apa suatu saat di saat orang tersebut menonton video si channel tersebut kemungkinan video kita itu akan muncul di bawahnya ya nah disini saya coba menambahkan nama channelnya itu ada dd inon ada tambah ikut itu tergantung isi konten kalau sobat semua isi kontennya mungkin tentang vlog kita bisa menambahkan mungkin yang konten nge-vlog yang penontonnya banyak bisa misalkan diari cis ataupun ya misalkan konten-konten artis tidak jadi masalah ya kita masukkan ke dalam tag bagian ini ya dan untuk tag ini sebetulnya untuk memperbaiki penulisan yang salah di saat kita mengisikan kata kunci ya tetapi ini pengaruh juga ya di saat kita menambahkan nama channel yang mungkin nama channel tersebut satu tema dengan video kita itu berkesempatan video kita itu mendapatkan penonton dari si channel tersebut ya untuk kategori kategori ya karena ini tentunya saya tentang mukbang ya tentang mukbang itu saya menggunakan kategorinya itu blog dan orang karena ini bukan cara memasak konten saya itu bukan cara memasak kalau sobat semua itu menggunakan kata kunci cara memasak sudah pasti ya kita menggunakan kategori cara dan gaya seperti ini ya cara dan gaya disini coba melihatkan ada nama-nama channel yang sudah mungkin nama channel tersebut jadi bilang sudah besar kalau mancing mungkin kita bisa menambahkan gondrong labanan ataupun yang lainnya ya kalau mungkin tentang masak bisa menambahkan babon santoso ataupun yang lainnya kita masukkan ke dalam tag seperti ini ya di baling bawah ada tag ya yang biasa kita mengisikan tag di bawah kita kasih tanda silang itu nah itu kita bisa mengisikannya di bagian itu ya itu saya selalu melakukan di setiap video ya itu untuk video panjang dari video panjang ya ini lalu untuk video shot mungkin untuk bisa mendapatkan subscriber dan juga penontonnya selalu rame disini saya coba buka bagian konten jadi saya bongkar rahasianya semua ya untuk video panjang ataupun video shot kita buka bagian shot di bagian shot saya buka yang sudah ada penontonnya ya mungkin yang ini ya meskipun penampilan video shot saya tidak seberapa tetapi disini saya memaksimalkan judul ya ingat sudah saya sudah kasih saran saya untuk judul hashtagnya cukup satu ya jangan kita mengasih judul hashtagnya itu dua atau tiga itu video kita akan menghilang dari ganda shot kenapa karena disini judul itu sudah ditentukan untuk mengisi hashtagnya itu satu seperti ini rujak bambu kristal paling mantap hashtag shot begitu pula di bagian bawah judul disini coba kita buka rujak jambu kristal paling mantap hashtag shot nah cukup seperti itu ya untuk di bagian hashtag lalu untuk di bagian tag kata kunci nah disini saya coba banyak ya mengisikan kata kunci ada video lucu ada video shot mukbang dan mungkin yang lainnya apakah saya menggunakan tag untuk video shot saya coba buka di bagian tag ya nah disini saya tidak sama sekali mengisikan tag untuk di video shot ya saya sama sekali tidak mengisikan tag untuk di video shot ya tetapi yang paling penting saya itu memaksimalkan untuk di video panjang dan satu syarat buat sahabat semua di saat kita upload video panjang mungkin video panjangnya itu sahabat semua satu sehari satu nih ya sehari satu kalau sobat semua upload video panjang dan upload video shot usahakan jangan berbarengan jangan terlalu dekat jarak antara upload video video panjang dan jarak upload video shot itu akan mempersulit kita video panjang itu mendapatkan penonton ya ingat di saat saya upload video panjang misalkan saya ini dua hari sekali ya jadi sehari ini saya upload video panjang besok saya ambil dijadikan video panjang ya mungkin dari lemik ya sudah pasti paham semua jadi untuk meningkatkan penonton sahabat semua usahakan sebelum saya sering menyarankan ya sebelum dua jam atau satu jam kita upload kunjungi channel-channel yang mungkin channel tersebut memang aktif nih menonton video-video kita alangkah senangnya ya apabila kita di saat upload dan video kita itu ada notif ke kawan-kawan kita ternyata kawan-kawan kita itu langsung mengklik video kita nah keunggulannya itu ya apabila kita sebelum mengupload kita kunjungi channel-channel yang aktif menonton video kita jadi perhatikan ya untuk video panjang siapkan ruatan mail yang pertama dan yang kedua kita memaksimalkan kata kunci di bagian ini ya di bagian seperti saya mukbang viral mukbang mukbang yang mungkin mukbang tersebut bisa mengundang penonton penasaran ya kata-kata kunci ini yang memang betul-betul pengaruh ya buat video-video panjang dengan cara seperti ini video-video kita lambat laun akan mendapatkan banyak penonton bisa dengan mudah meningkatkan penonton di video-video kita ini saya bongkar rahasia supaya sahabat-sahabat semua yang tadinya videonya sepi yang video-videonya itu selalu tidak mendapatkan penonton dengan cara seperti ini saya sarankan coba praktekkan yang pertama kita buat tanmel dan usahakan di saat kita membuat tanmel jangan terlalu rame tanmelnya itu usahakan tanmel kalau kita mau mengetikan kata-kata di tanmel tersebut buatlah kata-kata yang mungkin jelas dan padat tetapi jangan terlalu warnanya itu yang tidak sesuai dengan background itu akan pengaruh juga orang akan mengklik video kita jadi saya hanya mencontohkan dan ini terbukti ya video-video saya itu selalu mendapatkan banyak penonton karena saya menggunakan teknik seperti ini ya tekniknya semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh